Ada negeri yang begitu indah, saking indahnya terdengar seperti sebuah dongeng bagi orang yang belum pernah kesana. Ini dia, negeri di atas awan, Dieng. Di episode kemarin aku sempat dibuat takjub dengan keindahan camping di kayangan paragliding dan juga keindahan Dieng dari atas bukit pandang ratapan angin. Kali ini aku ingin eksplor lebih dalam tentang Dieng. Bagi aku, Dieng adalah dongeng yang sering aku dengar dari orang-orang akan keindahannya. Jadi mohon maklum jika aku sangat excited dan juga punya ekspektasi yang sangat tinggi tentang tempat ini. Selagi menyetir, aku melihat banyak sekali candi di Dieng. Karena rasa penasaran aku, aku pun mampir ke salah satu candi di sini. Candi-candi di Dieng ini bisa menjadi bukti bahwa daerah ini bukan hanya sekedar dongeng belaka. Aku baru tahu kalau di Dieng sini ternyata banyak banget candi ya. Karena semangat jalan aku lihat banyak candi-candi dan banyak orang yang berkunjung. Nah, salah satunya kita berkunjung di Candi Bima. Ini candi yang terbesar di antara candi-candi yang ada di sini. Ada candi Arjuna, candi-candi lain. Jadi ini sebagai saksi atau bukti peradaban agama Hindu di Indonesia ya. Dieng kaya akan sejarah peradaban kunonya. Oleh karena itu, tidak heran banyak cerita rakyat yang hadir dari daerah ini. Tidak jauh dari Candi Bima, aku mampir ke wisata wajib di sini, yaitu Kawah Sikidang. Guys, kita mampir ke Kawah Sikidang. Jadi ini salah satu kawah uap panas dari belerang yang terbesar ya di Dieng. Sebenarnya banyak banget kawah-kawah seperti ini, tapi ini yang terbesar, luasnya 4 hektare. Kita bisa melihat dengan jelas. Wow, amazing. Dataran tinggi Dieng ini adalah gunung berapi raksasa. Di sini terdapat telaga maupun kawah bekas letusan gunung. Karena masih aktif, Kawah Sikidang ini memiliki fenomena yang bisa berpindah-pindah lokasi atau seakan-akan melompak dari satu kawasan ke kawasan lainnya. Seperti hewan kijang, makanya nama kawah ini dinamakan Kawah Sikidang atau dalam bahasa Jawa kuno, berartian Kawah Kijang. Tempat ini sangat populer ya. sebuah kawah bisa menjadi objek wisata yang sangat-sangat populer. Dan kebetulan saat ini, lagi liburan anak sekolah, jadi sangat ramai datang ke sini. Keren sih. Kita akan ngedrone kayaknya lebih gokil. Bau belerangnya nyungat banget guys. Di Dieng sini tuh banyak banget tempat wisata ya. Berapa ratus meter tempat wisata, berapa ratus meter tempat wisata baru. Jadi aku juga sedikit, apa ya, kebingungan. Terlalu banyak opsi ya. Tapi nggak mungkin aku rangkem semua juga karena nanti videonya terlalu panjang dan terlalu banyak wisatanya. Oke, kita sekarang akan menuju ke Bukit Skotar. Di situ kita bisa lihat view Desa Dieng dengan latar yang berbeda ya. Jadi di sini tuh banyak sekali poin-poin untuk ngeliat Desa Dieng dan juga sekitarannya ya, pemandangannya. Dan bagus-bagus besanya. Oke, kita menuju ke sana. Guys, berjalan ke sini gila nanjaknya gokil-gokil ya. Untung aku pakai mobil ini ya, Pajero ya. Kalau inovasi aku agak sedikit ragu. Soalnya kan berat juga ya kita bawa barang banyak banget. Pakatan-pakatan camping. Dan beruntung ya, pakai mobil ini jadi masih bisa lah. Nih kebanyakan nih, mau mobil di sini tuh kayak gini nih. Jeep-jeep kayak gini yang 4x4 ya. Karena jalannya bener-bener tanjakan, tikungan tajam, dan juga tinggi-tinggi kecil-kecil jalannya. Bahkan ada air tujun yang sebenarnya aku ingin pergi. Cuma setelah aku cek, jalan ke sana tuh sangat-sangat ekstrim. Kalau orang yang tidak terbiasa, seperti aku yang belum pernah ke sini, ya diharapkan jangan. Oleh karena itu aku nggak ke sana. Padahal air tujunnya bagus loh. Tapi nggak apa-apa, sekarang saat kita udah sampai di Bukit Skotter, kita akan lihat view. Dan kebetulan ini kayaknya berkabut nih. Kalau berkabut, yuk. Guys, lihat no view-nya. Dieng kelihatan dengan jelas ya. Perbukit-bukitannya juga gokil. Sebenarnya aku pengen camping di sini. Cuma sayang, mobil tuh nggak bisa akses ke atas ya. Kalau bisa akses ke atas, aku pasti akan camping di sini. Karena nanti malamnya bisa lihat kayak lampu-lampu desa. Terus juga pemandangannya bagus banget. Ini udah mulai sedikit berkabut. Tapi keren sih. Aku suka sih apa, scene-scene yang berkabut-kabut itu aku lebih suka. Namanya juga daerah ini kan dijuluki negeri di atas awan, jadi wajar. Dan juga ketinggian di sini tuh 2.200 meter dari permukaan laut. Bayangin. Sampai jumpa. Sampai jumpa. musik sekarang kita akan lanjut lagi untuk cari tempat camping tadi sempat kayak kabut-kabut gitu ya, karena disini tuh cuacanya bener-bener cepat berubah takutnya hujan, oleh karena itu kita cari dulu spot camping dan disini tuh agak susah ya, spot camping yang bisa akses mobil atau camper vanan kayak gitu jadi semuanya kebanyakan spotnya itu yang harus trekking dan sedangkan kita kan bawa banyak barang jadi nggak mungkin ya untuk trekking-trekking bawa banyak barang seperti itu oleh karena itu kita akan pergi ke si kunir ini katanya sih disini bisa ya, untuk camping dengan mobil, akses mobil oke, udah sampai nih guys, kita udah sampai di si kunir dan ternyata disini tuh lagi pembangunan besar-besaran ya kayak tempat parkirnya, akses buat camping-campingnya jadi kemungkinan kita nggak akan bisa camping disini dan juga nggak terlalu bagus ya karena kan ada pembangunan takutnya suaranya berisik dan lain-lain oleh karena itu, kita akan pergi ke tempat lain dan kebetulan ada follower aku yang sempat DM kalau nanti ke Dieng, coba mampir ke tempatnya karena dia ada lokasi yang bagus ya, lokasi desanya dan itu bukan tempat camping sebenarnya cuman bisa untuk jadi spot camping karena view-nya bagus so ya nanti kita akan camping disana mudah-mudahan tempatnya bagus dan cocok dan kita bisa camping tapi nggak apa-apa sih, danau ini juga bagus ya si kunir ini gila dikelilingi bukit-bukit dan sawah-sawah semua di atas gimana cara mereka ya berkebun ya di atas sana gokil cuma jalan disini lumayan menantang banyak tanjakan lumayan terjal dan juga sempit aku pun bertemu dengan mas Hendrik, warga lokal sini setelah ngobrol-ngobrol dengan mas Hendrik tentang keindahan lokasi camping yang dia sarankan aku pun tidak sabar untuk camping disana so guys, aku disini di rumahnya mas Hendrik jadi mas Hendrik ini yang hubungin aku di Instagram ya, DM kalau ke Dieng cobain kesini ada spot pribadi lah, private lah yang mereka, anak-anak sini pernah camping gitu lah ya jadi bukan yang komersial nah kebetulan aku ke Dieng cari-cari beberapa spot ternyata susah juga untuk yang camper van yang bisa akses mobil langsung camping gitu ya kebanyakan tuh harus trekking nah kebetulan disini tuh ada dan nanti kita akan camping disini di spotnya mas Hendrik ini yang kasih tau Bukit Batu Ketek oh namanya Bukit Batu Ketek iya jadi kalau beruntung view ini bisa dapat apanya? eee.. sapanawan, view gunung cerah, terus golden sunrace-nya pun view-nya hampir sama seperti si Kunir tapi posisi tenda kita sudah lurus sama sindoro jadi view-nya sudah.. buka pintu langsung lihat.. iya.. wah.. mudah-mudahan cerah ya.. amin 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 semoga rezekinya bagus baik lah ngete-ngete dulu guys, sebentar lagi kita akan jalan untuk ke tempat camping terima kasih nih om kita pun bergegas kesana cuma ada satu kendala lokasi campingnya tidak bisa akses mobil maklum ini adalah sawah warga guys, kita dapat spot ini spotnya dari om Hendrik sebenarnya ini tuh di kampung warga ya bagian atasnya sekali-sekali kita camping di kampung warga dan nantinya view-nya tuh bagus banget dia tuh bisa ngeliatan gunung sindoro dengan sangat jelas tapi sayang sekarang lagi kabut tapi nanti kalau pagi atau apa cerah bisa kelihatan dengan jelas dan ini spotnya mudah bagus dikelilingi oleh sawah-sawah ataupun kebun-kebun warga ya luar biasa dan sekarang aku ingin turun bareng om Hendrik untuk ngambil tenda dan peralatan pake motor bisa akses kesini jadi lebih mudah oke deh, aku mau ngambil tenda dulu dan beruntungnya mas Hendrik membantu kita dengan membawa peralatan camping dengan motornya tadi udah naik turun pake motor sama om Hendrik dibantuin bawa barang sekarang saatnya untuk setup ya soalnya udah mulai gerimis takutnya hujan sekali-sekali camping di kampung warga ya tapi dikarenakan di yang ini sangat indah di setiap titiknya tuh indah ya bahkan di kampung-kampung warga pun juga udah indah nanti kalau cerah kalian akan tau kenapa aku camping disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aku bisa dikejutkan dengan pemandangan indah tempat ini jujur aku lebih suka sedikit gak jutar om Hendrik lagi di depan guys lagi bantu-bantu lipat-lipat jendela ketemu orang baik enak dibantuin, direkomendasiin, dianterin lagi barang-barang kita dibawain sampai motornya selip katanya tadi kasian juga selamat menikmati guys kali ini aku akan buatnya simpel karena memang lokasinya tidak memadai untuk bawa segala barang ya kasian juga om Hendriknya bagiin kita bawa-bawa barang oke aku akan set up jadi sini tuh bagian untuk masak-masak ya nanti kita masak di dalam tenda gak pakai flysheet gak usah, yang penting aku berburu view-nya aja begininya udah nyaman sih sebenarnya dan juga biar gak bosen ya masaknya di dalam tenda sekali-sekali biasanya kan masaknya di luar terus bisa deh masak di dalam guys sorry ya aku pilot gara-gara dieng ini bener-bener dingin banget langsung ngedrop aku mungkin karena udah kecapean juga terus di dieng yang tempatnya super dingin bahkan tuh dieng itu bisa ini ya beres ya om ya tuh om Hendrik di depan guys dia malu-malu masuk ke dalam bisa es kalau bulan julia magusus ya om ya beres bayangin ini kayaknya suhunya aja bisa belasan ya 10, 11 tapi anggunnya itu yang bikin dingin tapi kalau tadi gak dapet tempat ini kemungkinan ya aku gak camping ya di daerah dieng bener-bener sayang banget karena kan gak ada spot buat camper venan gitu sebenernya bisa aja sih tanya-tanya warga gitu cuman belum tentu berhasil juga gitu loh contohnya ada lahan bagus ya tanya warga apa boleh gak aku camping disini kayak gitu-gitu ya cuman belum tentu berhasil oke deh guys nantinya kuat masak sekarang saatnya untuk santai-santai dulu mungkin ngopi-ngopi dulu ya mau bikin kopi dulu karena ini nuansanya pas ya sejuk, berkabut mau bikinin kopi buat om Hendrik juga nggak jadi bikin kopi tapi bikin teh karena aku pilek juga ya guys harusnya kita minum ini di luar cuman seperti yang kalian dengar hujan gerimis-gerimis sih nih sama om Hendrik nih lagi nikmatin teh terima kasih ya om ya sama-sama terima kasih sebenernya syadu ya kalau camping hujan tuh syadu kalau udah jadi apalagi tendanya kayak gini sebenernya enak tinggal leha-leha baring-baring nanti kalau ada view lihat view kalau lapar masak seru sih oke aku ingin istirahat bentar lah ngobrol-ngobrol dulu nanti kalau ada kejadian menarik akan aku tunjukin kepada kalian selesai bangun tenda aku pun membuat teh untuk kita dan berbincang-bincang lagi dengan mas Hendrik menurut mas Hendrik dia ingin lokasi ini menjadi tempat camping yang bisa dinikmati banyak orang dan jika kalian ingin bercamping disini nantinya boleh hubungi mas Hendrik atau cek description box video ini untuk detailnya menjelang maghrib akhirnya kabut mulai hilang dan aku dikejutkan dengan keindahan view dari sawah warga ini bayangin dari dalam tenda aku bisa melihat view yang indah seperti ini keindahan ini sangat susah dijelaskan jika aku tidak merekamnya mungkin banyak orang menganggap aku mendongeng dan berlebihan akan diek wow aku baru bangun tadi aku sempat ketiduran karena habis minum obat ya aku pilap-pilap aku tidur bentar sekitar jam 4an setelah aku bangun tiba-tiba kaget dari tenda aku bisa kelihatan jelas gunungnya guys koko banget terbuka lebar dan aku tiba-tiba langsung kayak cepat-cepat ngedrone lah nge-shoot gila indah banget ya inilah alasan kenapa aku selalu kalau ada orang lokal bilang I know the spot aku tahu lokasi yang bagus aku selalu percaya memang agak perjuangan awal-awal kita sampai ngangkat-ngangkatin barang hampir 100 meter ya pakai motor tanjakan lagi memang capek ribet tapi worth it dengan view nya gila ini inilah kehebatan dari orang lokal ya kalau tahu warlock beginilah hasilnya kebetulan om Hendrik lagi pulang dulu ke rumah karena dia ada ursan ya nanti dia akan datang lagi kesini pas malam amazing gunung sindoronya kelihatan dengan luar biasa deket banget gede banget dan desa-desanya tuh kelihatan juga ya lampu-lampunya terus sempet kabut-kabut di bawah kayak berada di apa atas awan gila sih ini view yang gak bisa dibeli pakai uang view yang bener-bener mahal amazing waduh guys dingin banget sumpah ini baru jam 7 tapi gila dinginnya luar biasa berapa suhunya ya suhunya udah 16 tapi angin-anginnya ini loh yang bikin kayak aduh gak kuat ini kayaknya suhunya 16 tapi rasanya mungkin ya feeling aku udah 10 derajat soalnya biasanya aku kuat dingin ini keterlaluan dinginnya aduh udah kelaperan sorry kalau aku kayak pilek-pilek gitu kelihatannya gak bersemangat sebenernya aku sangat-sangat happy camping disini apalagi tadi udah liat view-nya ya sangat happy cuman karena sakit dan pilek akhirnya gak terlalu terkesannya mungkin ya udah semangat karena campingnya terlalu ini ya terlalu gokil sih nyambung-nyambung terus dari tempat dingin ke tempat panas ke tempat dingin ke tempat panas karena kan jalur kedaraannya naik turun-naik turun ya dan ini sekarang di 2000-an guys tingginya oke hari ini aku ingin masak yang simple yaitu goreng-gorengan aja guys aku tau sakit kok makan gorengan cuman mau gimana lagi males aku biasanya jarang sakit guys tapi mungkin faktor usia juga ya akhirnya sakit waktu aku keliling Indonesia jarang banget sakit sebenernya gak mau makan goreng-gorengan cuman ini sisa yang kemarin kalau gak dimasak sekarang mungkin besok lusa udah basi kali ya karena icebox aku aku lupa kasih es batu next time mungkin beli yang portable jadi bisa kayak mendinginkan terus ya next time lah terlalu banyak pengeluaran untuk beli-beli barang guys apapun mau sebenernya masak kita indah ini tuh aman-aman aja ya yang terpenting beberapa jendelanya dibuka biar ada sirkulasi udara itu sih sesekali oke pagi cuaca dingin seperti ini malah lebih enak jadi tendanya lebih hangat aku juga mungkin nanti kalau malam terlalu dingin ya aku ingin kayak masak air ngopi-ngopi di dalam tenda supaya hangat tendanya disini biasa suhunya tuh bisa gila-gilaan bahkan kalau di bulan Agustus puncaknya itu bisa kayak ada es gitu loh guys di dieng sini ada es sempet viral ya di tiktok-tiktok gitu bayangin es ini goreng chicken karage simple dan praktis mohon maaf kalau aku masaknya simple-simple karena ini memang campingnya nggak cuma camping ya kalau cuma camping doang sih oke lah aku bisa masak yang lebih proper ini kan kita harus explore banyak kendala perjalanannya kadang berat jauh dan juga kadang suhunya terlalu ekstrim bahkan dia ya aku udah berusaha sekuat tenaga guys untuk bikin video ini bagus dan menarik cobain crunchy-crunchy minyaknya panas cepat matangnya nih oke guys saat untuk makan nasinya nasinya perfect oke makan ya udah kelaparan sebenernya nggak tahu nafsu makan karena pilek cuma dipaksa aja paksa makan ada isi nanti aku mau minum obat habis itu mungkin silat lagi supaya besok pagi aku bisa bangun pagi-pagi dan udah sehat juga ya karena itu disini kalau beruntung pagi-paginya tuh jauh lebih bagus lagi view-nya ya dan berharap bisa lautan awan kelihatan gunungnya dengan perfect seperti yang tadi ya tapi versi sunrise-nya tapi nggak tahu bisa bangun nggak besok ada yang udah minum obat tepar guys selesai makan malam view malam hari disini pun juga nggak kalah gokil aku bisa melihat lampu-lampu desa dan awan yang menari-nari di negeri di atas awan ini malam itu om Ruri selaku pemilik sawah ini datang menghampiri aku dan membawa kayu bakar kita pun membuat api unggun untuk menghangatkan tubuh dari ninginnya malam jadi kita dibawain kayu bakar sama bapaknya nih bapaknya yang punya tanah ini lokasinya bener-bener keren bisa jadi lokasi camping juga kalau kalian mau nanti bisa hubungin bapaknya lah camping disini minta izin sama bapaknya pasti diizinin nih kita aja dikasih kayu bakar tapi ini view-nya bener-bener view yang sangat-sangat mewah mahal banget keren lautan awan gunung lampu-lampu desa gila sih keren semuanya dan besok paginya tempat camping ini seakan-akan tidak ada habisnya membuat aku tercengang akan ke eksotisannya bayangin sebuah desa memiliki view seindah ini aku sudah keliling Indonesia dan jarang menemukan hal seperti ini hal seperti ini kayaknya hanya ada di Dieng wow view pagi-paginya luar biasa om Hendrik datang pagi-pagi bangunin kita kalau om Hendrik datang bangunin kita kayaknya kita kebel belasan soalnya semalam dingin banget juga sih 10 derajat ada dan view-nya gila gokil banget dan ini sayang banget kalau kalian misalnya ke Dieng mau camping kalian juga bisa kesini aku udah ngomong sama om Hendrik bisa ya lah ya siap jadi kalau kalian mau bisa hubungin om Hendrik nanti aku cantumin nomor teleponnya di bawah karena ini juga bisa buat apa ya jadiin tempat camp lah ya dan ada namanya udah ada namanya udah batu ketek batu ketek camp jadi kalian bisa kesini jadi ini masih awal-awal nantinya mungkin akan dirapiin lagi lah ya siap fasilitasnya dikit jadi kalian bisa nih camping gitu loh dan ini campingnya seru banget ngelewatin perkampungan kebun-kebun warga dan bener-bener natural banget kalau kalian ngedrone kayak tadi aku ngedrone itu gak ada gangguan bangunan-bangunan lain bener-bener alam jadi kalian bisa ngeliatin view yang sangat keren seperti ini lautan awan gunung wah keren-keren sawah-sawah warga tanpa harus triking ataupun hiking ya tinggal kesini aja camping udah bisa nikmatin semua dan dingin juga disini dan view-nya ini gokil dia bener-bener kayak di ujungnya bukit lah ya ini ya di jurang paling depannya gitu loh guys jadi bener-bener kayak view-nya milik kalian semua kalau kalian datang kesini om Hendrik yang akan iniin bawain jadi biar bisa jadi ini juga lah ya tempat wisata lah ya tempat wisata iya begitu guys bantu support tapi ini aku kasih nilai 10 dari 10 view-nya 10 dari 10 gokil banget aduh ketagihan malahan disini oh iya karena kita camping di sawah warga disini juga aku bisa melihat aktivitas warga desa di saat berkebun sungguh pengalaman yang seru untuk camping di tempat spesial ini guys view-nya lautan awan masih masuk-masuk gitu ya bergerak luar biasa aku sempat ngedrone dan juga sempat timelapse keren banget rasanya gak mau pergi dari tempat ini ya ini episode yang menurut aku gokil ya Dieng ini ya oke deh habis ini ya kita akan beres-beres akan turunin barang-barang ke bawah habis itu lanjut lagi untuk lanjutin perjalanan kita ya so inilah camping keliling Indonesia edisi Dieng keren akhir kata jika kalian belum pernah ke Dieng maka kamu belum pernah merasakan dongeng yang menjadi kenyataan Anric S&T see you di camping berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati